Udah biasa ditolak di tahap putusan selah, itu kan berarti artinya hakim ingin mengetahui pokok perkara ini ya. Fakta-faktanya gimana, makanya kan dikasih waktu untuk menghadirkan saksi-saksi datang ke ruang sidang. Malah ada hikmahnya juga, kalau misalnya putusan selahnya ditolak, berarti kan kita semakin tahu. Cuman yang saya gak habis pikir ini, teman-teman, laki-laki kan ditakdirkan dan dilahirkan menjadi seorang gentleman ya. Cuman saya baru tahu, ada seorang laki-laki yang kalah berkelahi, lalu dia ngaduk ke kantor polisi, atau bersembunyi di kantor polisi, udah itu minta uang perdamaian senilai 150 juta. Apakah iya harga diri laki-laki tersebut seharga 150 juta? Sudah dikasih perdamaian, tapi kasus tetap dilanjutkan. Ya berarti disini saya sukses untuk membeli harga diri orang tersebut. Mungkin dari Bang Denny ada yang mau sampaikan? Baik, bahwasannya tadi udah kita dengar putusan selah, ini membuktikan bahwa hakim ingin membuka semua tabir di balik peristiwa kris ini. Jadi artinya, siap-siap lah pihak-pihak yang ada di belakang ini, siap-siap yang selama ini yang hanya disebutkan nama teman kris, akan hadir di persidangan berikutnya sebagai saksi. Ya, itu oke? Baik, sudah saya siap? Rahel, 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 Rahel hadir gimana? Ya, dengan hadirnya Rahel ya saya cukup bahagia, berarti ada semangat yang mengalir untuk menjalani persidangan ini. Apalagi nanti deh, sebentar lagi akan hadir ya di tahap saksi. Gak ada dendam gak sih, kris? Iya, sama pria itu. Gak ada dendam gak? Gak ada, saya gak ada dendam. Dan saya mah baru tahu ternyata kasus saya ini terlahir dari orang yang mempunyai rasa iri dengki dan ingin mencari uang. Ya, jadi ya saya baru tahu aja. Kris, tadi pagi sempat wawancaraan tahun inggris. Dia bilang mau akan laporan buat, laporan baru, kris. Karena merasa di teman-teman sama baiknya, bla, 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 gitu. Bagaimana kamu, kris? Oh, itu beda case, itu beda case. Kita fokus dulu ya. Satu kasus demi satu kasus. Tapi kamu kejelasin dengan si dengar ini gitu? Enggak, biasa aja. Iya bang ya? Iya, biasa aja. Membuktikan beliau ini patuh atas proses hukum yang berjalan. Dia akan tetap mengikuti proses ini. Sampai nanti benar-benar terbukti faktanya sebagaimana, apakah memang benar 351 itu dilakukan oleh kris, seperti itu dia. Enggak, saya gak rugi. Mungkin saya lebih mampu daripada pelapor. Jadi ya gak apa-apa, saya kasihin aja. Berarti gak mau ngambil apa gimana lagi nih? Enggak, gak perlu saya iklaskan. Mudah-mudahan berguna buat keluarga pelapor. Mas, tapi masih vlog juga masih berjalan, mas. Oh iya bang, krisota entertainment mesti nonton vlog saya sehari ini. Berjalan juga, mas. Di dalam masih ngurus vlog juga. Iya dong. Oke, kris. Sudah, ya bang. Sudah dulu bang. Sudah. Sudah.